Hi, welcome back to my youtube channel, aku Ulda Yalmizar, halo Oke, di video kali ini ya, aku akan update lagi perkembangan gigi aku sejauh ini gimana Karena aku habis kontrol bulanan kemarin di tanggal 19 Januari 2022 Dan di kontrol itu juga aku nanya sih sama dokternya, aku pasang belnya berapa lama lagi gitu Jadi nanti aku akan kasih tau jawabannya di video ini So ya, seperti biasa sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe Thank you Nah yang pertama aku akan bahas dulu mengenai tindakan-tindakan apa aja yang dilakukan di kontrol kemarin Untuk tindakan yang pertama, seperti yang aku jelasin di video-video aku yang sebelumnya Bahwa gigi aku yang di bawah ditarik satu per satu ke sebelah kanan gitu Jadi setiap kali kontrol, posisi power change yang di gigi bawah akan selalu berpindah gitu Nah sekarang dia pindah ke sebelah sini Jadi kalau sebelumnya di sebelah sini, teman-teman bisa lihat foto aku yang ini Jadi dia ada renggang gitu loh di sini Nah sekarang udah nggak ada renggangnya Nih Karena posisi power change-nya udah dipindah dan udah ditarik gitu loh Jadi udah nggak ada renggang lagi di bagian bawah Nih Nah itu yang pertama Next untuk tindakan yang kedua, gigi aku yang di sebelah sini Ini kan dulu pernah ada gigi yang dicabut, gigi geraham yang dicabut gitu Dan kemarin-kemarin masih ada sisa space-nya atau masih ada ompongnya sedikit gitu Nah sekarang dipasangin power change Buat narik si gigi gerahamnya ke depan gitu Jadi keputusannya kemarin setelah dokternya ngukur-ngukur gigi aku, posisi gigi aku Jadi keputusannya gigi gerahamnya yang ditarik ke depannya Bukan gigi taringnya yang digeser ke belakang Karena udah center gitu Jadi yang perlu digeser adalah gigi bagian belakang gitu Nah si power change ini progresnya lumayan cepat ya Karena ini beberapa hari aja Baru beberapa hari Belum sampai seminggu dari aku kontrol Ini gigi gerahamnya udah geser Dan udah nggak ada space lagi Jadi udah nggak ompong lagi nih aku di sebelah sini Jadi bener-bener udah kayak saling bersentuhan gitu loh Gigi taring sama gigi gerahamnya gitu Oke next, untuk tindakan yang ketiga Aku dipasangin lagi kawat halus Jadi kayak double wire gitu Di bagian gigi yang bagian atas Jadi dari sini gigi taring sebelah kiri Kelihatan nggak yang zigzag ini? Sampai ke gigi taring sebelah kanan Ini masih ada sisa kawatnya di ujungnya Kelihatan nggak? Nah jadi ini fungsinya buat ngerapetin lagi gigi bagian atas Kemudian juga buat simetrisin gigi yang atas gitu Nah untuk kawat yang ini Yang sisa dikit ini Teman-teman bisa lihat Ini tuh tajam loh Dan lumayan mengganggu Dan aku jadi susah ngomong gitu loh Karena kayak nyangkut gitu di kawatnya Jadi kalau teman-teman lihat aku agak aneh ngomongnya Kayak suka maju-majuin bibir gitu Karena dia nyangkut di kawatnya gitu Nah sekarang juga bagian sini aku agak luka Karena ketusuk-tusuk sama kawatnya gitu Tapi teman-teman nggak usah khawatir Karena aku punya solusinya Jadi kemarin waktu beli dental kids gitu Kan ada wax yang kayak lilin gini Ini namanya wax Nah itu teman-teman pakai aja Ambil sedikit Kemudian ditempelin di kawat yang tajam ini Nah sekarang aku contohin aja ya Jadi ambil aja sedikit Bentar Terus lah Ditaruh di bagian yang tajam ini Jadi sekarang udah nggak ganggu lagi gitu loh Makan Jadi udah nggak ketusuk-tusuk lagi gitu Jadi ini bisa buat solusi teman-teman Kalau misalnya ada kawat yang tajam Dan ngeganggu gitu loh Kayak ketusuk Atau bikin luka Atau bahkan bikin saryawan gitu Jadi Dipakain aja wax ini gitu Next untuk tindakan selanjutnya Aku masih disuruh pasang Kart elastis atau elastic rubber band Posisinya masih sama dari bulan yang kemarin Itu dari gigi taring yang bawah Yang kiri bawah Sampai ke taring kanan atas Ini Jadi masih dipasangin ini Selama Sebulan ke depan Dan diganti 12 jam sekali Ntar aku copot dulu ya Karena kalau nggak dicopot Aku jadi susah gitu loh ngomongnya Buat jelasin ke kalian Nah Jadi si karet elastis ini harus diganti 12 jam sekali Atau 2 kali dalam sehari gitu Kalau biasanya kan cuma 1 kali sehari Kalau sekarang Ritmenya diganti 2 kali sehari gitu Nah kenapa aku masih perlu dipasangin Elastic rubber band atau karet elastis Karena emang aku harus mencari gigitan aku yang pas gitu Sebenernya kan kemarin-kemarin aku udah pernah cerita Kalau rahang aku atas sama bawah udah sama Kemudian juga gigitan aku udah ketemu gitu Tapi Karena gigi aku bergeser terus Maka gigitan itu nggak ketemu lagi gitu Jadi selama masih ada pergeseran gigi Maka kita masih perlu mencari gigitan yang pas gitu Jadi nggak Pure langsung ketemu gigitan yang pas udah gitu Tapi harus mencari lagi selama pergerakan giginya masih ada gitu Nah itu tadi tindakan-tindakan yang dilakukan dikontrol kemarin Jadi waktu kontrol itu juga nggak ada penggantian kawat Kemudian juga nggak ada alat tambahan Dan yang untuk si double wire ini Ini nggak perlu bayar lagi Jadi bayarnya cuma bayar kontrol biasa Rp350.000 Kemudian juga biaya administrasi Rp20.000 Jadi kemarin waktu kontrol aku totalnya Rp370.000 Oke next aku akan bahas mengenai perkembangan gigi aku sejauh ini Aku udah pasang BLnya 1 tahun Dan aku fokusnya lebih ke gigi gerham aku yang pernah dicabut dulu Gigi gerham atas, kiri, dan kanan Dan kondisinya sekarang kayak gimana Apakah masih ompong atau nggak Masih ada spasenya atau nggak gitu Nah teman-teman bisa lihat dulu foto aku yang ini Ini adalah foto pertama kali aku cabut gigi Itu aku cabutnya gigi gerham kanan bagian atas Dan itu aku cabutnya bulan Maret tahun 2021 gitu Dan kondisi gigi aku yang sekarang setelah dicabut Itu seperti ini Jadi udah nggak ada spasenya lagi Dan udah nggak ompong lagi gitu Karena baru ditarik sama si power change-nya ini Yang baru dipasang beberapa hari yang lalu Berarti at least untuk giginya rapat lagi Untuk giginya nggak ompong lagi Itu butuh waktu 9-10 bulan gitu Ya lumayan lama sih nunggu waktu 9-10 bulan Buat giginya rapat lagi Atau buat nggak ompong lagi Cuman ya balik lagi ya Ke kondisi gigi kita masing-masing Kemarin itu aku agak lama Karena emang 3-4 bulan gitu Nggak ada tindakan sama sekali gitu loh Buat gigi aku yang ini Karena emang dokternya nunggu dulu Gigi bagian atas aku udah disenter apa belum gitu Jadi dengan gigi aku udah disenter atau belum Dia bisa memutuskan gigi yang mana yang ditarik Apakah gigi gerhamnya yang akan ditarik ke depan Atau gigi taringnya yang akan digeser ke belakang gitu Jadi emang nunggunya gigi aku yang atas ini disenter dulu gitu Maksudnya di tengah-tengah dulu gitu Oke next teman-teman bisa lihat foto aku yang ini Ini foto ketika aku cabut gigi kedua kalinya Dan yang dicabut adalah gigi gerham kiri bagian atas gitu Nah itu aku cabutnya di bulan April tahun 2021 Sekitar 9 bulan yang lalu Dan jedanya emang 1 bulan setelah cabut gigi yang pertama kali Dan itu space-nya lumayan gede Karena gigi gerhamnya lumayan gede gitu Nah kondisinya setelah 9 bulan cabut gigi itu sekarang seperti ini Masih ada space-nya Tapi dikit lagi gitu Nah ini untuk ditariknya juga masih nunggu dulu Tindakan dan keputusan dokternya yang ditarik di sebelah mana gitu Nah itu tadi perkembangan gigi aku sejauh ini Ya kemarin aku sempat nanya sih sama dokternya Aku pasang belnya berapa lama lagi atau berapa bulan lagi gitu Karena kalau dilihat dari sekarang kan giginya udah lumayan rapi ya Kalau dari aku yang orang awam Ya pasti aku merasanya ya gak akan lama lagi pasang belnya gitu Tapi kemarin waktu aku tanya ke dokternya Dokternya gak bisa kasih aku jawaban Karena kata dokternya ya tergantung lagi kondisi gigi kita masing-masing Dan kondisi gigitan kita gitu Jadi karena part yang paling lama itu adalah mencari gigitan gitu Jadi aku gak bisa kasih teman-teman jawaban pastinya Karena aku juga gak dapat jawaban pasti dari dokternya Karena emang dokternya tipenya bukan yang suka ngasih harapan gitu loh sama pasiennya Bahkan range pun dokternya gak berani kasih Tapi aku sih gak masalah selama setiap bulan aku kontrol itu ada perubahannya gitu Dan ini pun juga kata dokternya progresnya lumayan cepat Dan aku juga ngerasain hal itu Karena ya dalam waktu satu tahun aja yang awalnya gigi aku kayak gini Sekarang secara kasat mata kan udah rapi gitu Tinggal aku merapatkan giginya lagi Kemudian juga mencari gigitan gitu doang sih Aku gak kecewa sih kalau dokternya bilang kayak gitu Karena emang kita gak perlu buru-buru gitu loh Kita yang penting berproses, kita nikmatin prosesnya gitu Nah sekian dulu video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Semoga teman-teman suka juga dengan update perkembangan BL aku Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Bisa langsung aja tulis di kolom komentar Atau bisa DM aku di Instagram So ya, thank you for watching and see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax